Rahasia Hiolo Kemala Jilid 16 Dari Seng Sud Pei yang bernama Teng Kwik Siu telah sesumbar sebelum kabur kembali ke negeri asalnya bahwa dalam 10 atau 100 tahun mendatang, pihak Seng Sud Pei akan mengirim jago lihainya untuk minta kembali kitab pusaka perguruannya dan mengetahui pula kalau murid pertama dari Teng Kwik Siu bernama Hang Leong, Maka begitu mendengar Siu Khaigi mengatakan bahwa susoknya bernama Hang Seng, teringat juga akan perkataan dari Tosu Setengah Baya tadi yang menyinggung soal ilmu siluman dan hiolo darah Pahamlah pemuda itu siapa gerangan musuh yang sedang dihadapi Siu Khaigi sendiri rada terperanjat sehabis mendengar perkataan itu Untuk sesaat ia termangu, tapi hanya sebentar, tiba-tiba sorot mata aneh memancar dari matanya lalu tertawa seram He-heh, he-heh, he-heh Sekarang aku sudah paham, kau tidak sipek tapi si Hoa, kau dilahirkan oleh pekun di tampaknya Hang Seng adalah seorang manusia kasar yang tidak mengerti menggunakan otak Ketika didengarnya Siu Khaigi menyebut kau si Hoa, tanpa banyak berbicara lagi dia lantas membentak Khaigi, tangkap orang itu Tangkap orang itu Hoa In Leong sendiri pun diam-diam merasa terperanjat Pikirnya, ia dapat menebak aku sipek dari ibuku, kecerdikan serta daya kemampuannya untuk berpikir betul-betul bukan sembarangan orang dapat menandangi Bila ingin menangkan pertarungan ini, agaknya aku harus bersikap lebih berhati-hati sekalipun dalam hati merasa terperanjat, paras mukanya sama sekali tidak berubah Pemuda itu merasa tak bisa memungkiri lagi setelah pihak lawan berhasil menebak Jitu asal-usulnya Kalau tidak, maka tindakannya ini sama artinya seperti tak berani mengakui nenek moyang sendiri Sementara itu, si Ho Khaigi telah maju ke depan setelah mendengus dingin katanya Bagaimana? Mau menyerah kalah ataukah harus bertarung lebih dahulu sebelum takluk Hoa In Leong mengerutkan dahinya Lalu tertawa, aku tak pernah takut terhadap ilmu silat aliran mo kau Sebentar lagi aku pasti akan minta petunjuk dari saudara si Hoa Tapi sebelum itu, lebih baik kita bereskan dahulu sebuah persoalan Bila kau tidak bisa mengambil keputusan, biarlah aku bercakap-cakap secara langsung Dengan gurumu sekalipun perkataan itu diutarakan dengan belak-belakan dan wajah yang cerah Namun dalam pendengaran si Ho Khaigi ibaratnya sebilah pisau yang menusuk ulu hatinya Saking sakit hatinya ia sampai menggertak gigi dengan muka hijau membesi Hong Seng yang ada di sampingnya segera menukas Toh Oya tidak ingin membicarakan soal apapun jua Khaigi sikat saja bajingan cilik itu sejak tadi si Ho Khaigi memang berharap bisa mendapat perintah tersebut Tanpa banyak bicara lagi ia membentak keras Lalu melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah Hoa In Leong Serangan tersebut dilancarkan dalam keadaan amat gusar Bisa dibayangkan betapa dasyatnya pukulan itu Di antara deruan angin yang mengerikan Bagaikan terbentuknya selapis tembok hawa Secara langsung menerjang ke dada pemuda itu Hoa In Leong tak tahu serangan itu suatu serangan sungguhan atau tidak Ia tak berani dengan gerakan keras lawan keras Dengan suatu langkah yang cekatan dia mengigus ke samping lawannya Setelah lolos dari sambaran angin pukulan yang mahadasyat itu Segera bentaknya keras-keras Tunggu sebentar Aku hendak mengucapkan sesuatu kepada kalian Orang Mokau paling tidak menurut aturan dunia persilatan Dikala anak muda itu sedang mengigus ke samping Terlihatlah seorang imam jubah kuning lainnya menyelingap ke muka Lengan kanannya segera menyambar ke depan mencengkeram punggung Hoa In Leong Bentaknya dengan seram, mau bicara nanti saja bila sudah tertawan Tuya tak akan menyiksa dirimu Serangan yang dilancarkan dari belakang adalah suatu sergapan yang memalukan Hoa In Leong paling benci menghadapi manusia-manusia macam begini Serta merta telapak tangan kirinya diayun ke bawah memacoh pergelangan tangan kirinya Bangsat, tak tahu malu dia memaki Serangan tersebut dilancarkan dengan gerakan menyerang sampai mati gerakan pertama Babatan sisi telapak tangannya itu tak kalah tajamnya dengan pedang atau pisau belati Andai kata terbacok telak, miscaya pergelangan tangannya akan cacat Terkesiap orang baju kuning itu karena kaget, cepat-cepat sikutnya ditekuk ke bawah tubuhnya dengan gerakan cepat mundur tiga langkah ke belakang Menggunakan kesempatan itu Hoa In Leong melompat mundur ke belakang dan langsung menyusup kehadapan Hang Seng Dengan wajah penuh kegusaran dan tampang yang buas ia membentak Sebetulnya kau pakai aturan tidak Hang Seng mundur selangkah dengan hati keder Keberaniannya agak goyah oleh keangkeran musuhnya Kenapa Tuya tidak pakai aturan dia menyaut? Kalau pakai aturan itu lebih bagus lagi, lepaskan dulu tawananmu kata Hoa In Leong lebih jauh dengan metu bersinar tajam Hang Seng mulai pulih kembali kesadarannya setelah mendengar ucapan itu, dia semakin tertegun Kenapa Tuya mesti melepaskan tawanan HMM? Engkau benar-benar manusia yang tak tahu malu bentak Hoa In Leong sambil melangkah setindak ke depan Sekalipun Yeusya Ulem adalah sahabat karibku, ia sama sekali tak tahu kemana aku pergi Sedang kau telah menyukapnya tanpa alasan yang kuat, bahkan menanyakan pula jejakku Keru semacam ini sudah terhitung suatu tindakan yang tak tahu aturan Sekarang aku kan sudah berdiri di hadapanmu Bagaimanapun juga tujuanmu menyekap Yeusya Ulem sudah tercapai, mengapa tidak kau lepaskan juga dirinya? Atau memang kau anggap aku tak bisa melakukan apa-apa terhadap dirimu? Pada waktu itu kemarahan telah menyelimuti seluruh benak Hoa In Leong Perkataannya kian lama kian bertambah kasar, tampangnya juga makin lama semakin keren Didesak secara Begini oleh anak muda itu, kontan Hang Seng merasakan bulu keduknya pada bangun berdiri Ia bergidik dan tanpa sadar mundur selangkah lagi ke belakang Walaupun demikian, bukan-bukan berarti persoalan dapat diselesaikan dengan begitu saja Hoa In Leong benar-benar memandang rendah musuhnya yang bernama Hang Seng ini Karena lawannya itu berhasil digertak sampai ketakutan setengah mati, walau cuma hanya dengan kata-kata belaka Dalam kesal dan jengkelnya, anak muda itu segera memutar badannya dan siap berlalu dari situ Tapi, baru saja badannya berputar, tiba-tiba terasa ada dasiran angin dingin menyergap belakang tubuhnya Menyusul kemudian lima jari tangan yang tajam bagaikan kaitan mengancam iganya Ternyata reaksi dari Hoa In Leong cukup cepat, tiba-tiba ia tarik lambungnya ke belakang, telapak tangan kanannya diangkat ke atas Dengan jari tengah dan telunjuknya ia totok pergelangan tangan musuh yang sedang menyambar tiba itu Di antara desingan angin jari yang menderu-deru, terdengar serentetan jeritan mengeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan kesunyian Seorang imam berbaju kuning terhoyung bundur ke belakang dengan sebuah lengannya terkulai ke bawah Ternyata dalam serangannya tersebut, totokan jari tangan dari Hoa In Leong itu berhasil mematahkan pergelangan tangan kanan lawannya Baru pertama tali ini Hoa In Leong melukai orang, tak kuasa jantungnya berdebar keras Sementara itu Siao Kha Igi menjadi ketakutan setengah mati Diam-diam ia bersyukur Bersyukur karena bukan dia yang melakukan serangan tersebut Kalau tidak maka yang terluka sekarang bukan imam baju kuning itu melainkan dirinya Mula-mula Hang Seng agak tertegun karena terperanjat Tapi sesaat kemudian dengan wajah menyeringai seram dan sorot mita bertambah buas Ia membentak nyaring, Kha Igi, siapkan hiolo darah menyaksikan kebuasan sorot mecah Hang Seng Apalagi setelah mendengar ia meneriakan kata-kata siapkan hiolo darah Hoa In Leong merasakan hatinya berdepak keras Segera pikirnya, konon anak murid Mokau dari Seng Sutai Banyak yang memiliki ilmu sesat yang rata-rata amat lihai dan luar biasa Seperti misalnya Hang Seng Rupanya ia menitik beratkan kepadanya pada hiolo darah tersebut Aku tak boleh berbuat gegabah sehingga kena dipecundangi olehnya Walaupun di hati kecilnya ia merasa murung bercampur ngeri Namun kewaspadaan sama sekali tidak berkurang Diawasinya si Yau Kha Igi yang ada di sampingnya dengan pandangan tajam Sekulung senyuman dingin yang seram dan keji tiba-tiba menghiasi wajah si Yau Kha Igi Kemudian ia putar badan dan pelan-pelan berjalan ke arah pintu ruangan yang tertutup rapat Sikap maupun air mukanya berubah jadi amat serius Sementara itu, Hang Seng sendiri jaga berdiri dengan wajah serius Sepasang matanya tertutup rapat, bibirnya Bergetar kemak kemik seperti orang lagi membaca doa Entah mentera apa yang sedang dibaca oleh imam tersebut Tindak tanduknya persis seperti upacara suatu aliran kepercayaan yang serba misterius Suasana penuh diliputi keangkeran, keajaiban, kemisteriusan, kengerian dan serba baru Berada dalam keadaan begini, Hoa In Leong merasa detak jantungnya tiba-tiba berdebar lebih keras Sampai-sampai bernafas keras-keras pun tak berani Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Hoa In Leong Dengan cepat ia berpikir, eh eh ha, tidak benar Bukankah kamar tengah adalah kamar yang dipakai oleh mereka untuk menyekap saudara Siow Lam? Jangan-jangan Ya jangan-jangan Dengan cepat ia menengadah Waktu itu Siow Kha Igi sudah melangkah di atas serambi Saking kagetnya peluh dingin telah membasahi sekujur badan Hoa In Leong Kakinya lantas dijejakan ke permukaan tanah sambil menerjang ke depan dengan cepat Tunggu sebentar bentaknya lantang Menyusul suara bentakan itu, dia lancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah tubuh Siow Kha Igi Sedang serangan yang lain ditujukan ke arah pintu kamar Gerakan tubuhnya itu terlampau cepat, dalam keadaan demikian tak sempat bagi Siow Kha Igi untuk menghindarkan diri Ia terjatuh keluar dengan sempoyongan Tapi begitu pintu kamar terpentang lebar, suatu kejadian aneh pun segera berlangsung di depan mata Kecuali sebuah pembaringan bambu dalam ruangan tersebut, di lantai ada sebuah bantalan untuk bersemedi Di depan bantalan semedi tadi berdirilah sebuah hiolo setinggi tiga depa dengan lebar beberapa depa dan berwarna merah bercahaya terang Kecuali itu tidak nampak benda apapun juga Hoa In Leong sangat mengkhawatirkan keselamatan Iye Usiaulam Menyaksikan kesemuanya itu dia lantas berteriak keras, di mana orangnya Orangnya, kemana parginya dia sementara itu Hang Seng telah menyerbu masuk ke dalam ruangan Tapi ketika hiolo itu dilengok sekejap, tiba-tiba ia menjerit setengah kalap Oh oh barang pusakaku, kemana larinya pohoatku, oh 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 Pehoatku, rupanya dalam hiolo berwarna merah bercahaya itulah terkumpul beratus-ratus macam makhluk beracun yang paling jahat di dunia Makhluk beracun serta hiolo darah ini merupakan bahan pokok terpenting bagi orang mokau untuk melakukan ilmu hiateng tohuntai hoat Ilmu hiolo darah pembetut sukma, yang mahadasyat itu Selain kepandayan tersebut, terdapat juga sejenis kepandayan yang disebut huah hiatul, pekikan pelu merjadi darah Untuk melatih kepandayan tersebut, seseorang juga tak boleh melupakan kedua jenis barang tersebut Sekarang hiolo pusakanya masih berada di tempat, tapi makhluk-makhluk beracunnya justru sudah kempas-kempis melingkar dalam hiolo itu dalam keadaan sekarat Kematian pun caranya tidak terlalu jauh lagi Tidaklah heran kalau Hang Seng jadi hekinya bukan kepalang, sampai-sampai perkataan pun terbata-bata Sementara semua orang diliputi rasa gugup dan keget, bayangan merah berkelebat lewat di sebelah samping Menyusul kemudian Giyok Kaunio Chuan Hang Giyok munculkan diri di tempat itu Begitu Hang Giyok munculkan diri, Sio K.H.I.G. pertama-tama yang menghampiri seraya menyapa Adik Hang, sejak pagi tadi kau telah pergi kemana Wan Hang Giyok mengangkat kepalanya tidak menjawab, menggubris pun tidak Dia langsung menuju ke pintu kamar dan berdiri bertolak pinggang di sana Tiba-tiba serunya dengan suara lirih Hang Susiok, kenapa bersedih hati? Apakah lantaran makhluk-makhluk beracunmu itu Waktu itu Hang Seng sedang mendongkol dari kesalnya bukan kepalang Apalagi tidak ada tempat penyaluran Matanya kontan melotot besar HMM Gembira bukan karena bencana yang menimpa aku teriaknya Lain hari kau tak usah takut kepadaku lagi Wan Hang Giyok mencibirkan bibirnya Huuuh, konon kau sangat ahli dalam hal makhluk beracun Kenapa tidak kau periksa dulu dengan lebih seksama sebelum mengamuk macam orang edan titik Mula-mula Hang Seng agak tertegun, menyusul kemudian merangkak ke sisi hiolo tersebut Dimana dia bersuara aneh sesaat lamanya Selang kemudian sambil berjingkrak karena kegirangan teriaknya Hang Giyok, kau memang hebat, kau tiada sesuatu yang perlu dihebatkan Tukas Wan Hang Giyok ketus, aku cuma menuruti caramu belaka Siapa tahu darah manusia yang ku berikan kepada mereka Tidak rupanya terlalu banyak sehingga jimat-jimatmu tak tahan lagi Untuk memberi makan kepada makhluk-makhluk beracun Belum pernah nona saksikan ada orang yang begitu tak becus setelah kehilangan darah Sobat musyi itu memang orang tak berguna Baru setengah jam saja ia sudah mampus dengan darah mengering Engkau bilang dia sudah mati Hoa In Leong merasa kaget bercampur gusar Yeaa, sudah mampus merah membaras sepasang metu Hoa In Leong Di mana? Di mana mayatnya? Aku menginginkan mayatnya teriaknya keras-keras Mayatnya berada 500 langkah di sebelah timur kuil ini Jawab Wan Hang Giyok dengan dingin Aku rasa saat ini sudah habis dimakan anjing liar Seketika itu juga Hoa In Leong merasakan darah di dalam tubuhnya bergolak keras Mukanya hijau membesi Ketika mendengar berita duka ini Hampir saja ia kehilangan ketenangannya seperti di hari-hari biasa Sekujur badannya gemetar keras Giginya saling bergemerutuk keras Teriaknya Dengan penuh kebencian Kau, kau Hitung-hitung aku sudah mengenali watakmu Yang sebenarnya pemuda itu buru-buru ingin menemukan kembali jenazah dari sahabatnya Ia tak rela membiarkan jenazah temannya terlantar di tengah hutan sebagai umpan anjing Maka sambil menahan rasa sedih dan gusarnya Begitu selesai berkata ia segera lari meluncur ke arah timur Wan Hang Giyok segera mendengus dingin Ia mengejar dari belakangnya seraya membentak Masih ingin kabur Lihat senjata rahasia Serentetan cahaya kilat mengikuti ayunan telapak tangannya Segera menyergap punggung Hoa In Leong Hoa In Leong merasa amat peperibatinnya Apa yang terpikir olehnya pada saat ini adalah secepatnya menemukan diri Yew Siolem Bagaimanakah keadaan sobatnya itu-itu apakah masih hidup atau sudah mati Ia tidak berniat untuk memikirkannya lebih jauh Sama sekali tak terduga olehnya Wan Hang Giyok yang pernah menaruh hati kepadanya tiba-tiba seperti berubah jadi orang lain Bukannya yang mendesak gadis itu lebih jauh Ternyata malahan gadis itulah yang mengejarnya sambil menyerang senjata rahasia Seakan-akan nona itu amat mendendam kepadanya sehingga hatinya baru puas bisa dapat membinasakan dirinya Mendengar bentakan tersebut dengan hati yang mangkal pemuda itu lantas berpikir Bagus sekali Tempo hari saja cintamu padaku begitu berkobar-kobar Sekarang hatimu sudah jadi busuk Bukan saja sobatku kau celakai Sampai kepadaku pribadi juga tak mau lepas tangan sebelum ingatan tersebut habis melintas dalam benaknya Desingan angin tajam telah menyergap punggungnya Dalam keadaan demikian, serta Merta Hoa In Leong menjatuhkan diri ke belakang Begitu senjata rahasia itu menyambar lewat, lengan kanannya segera menyambar ke muka Ujung kakinya menjejak permukaan tanah dan secepat kilat menyambar senjata rahasia yang menyambar lewat di atas punggungnya tadi Anak muda itu sungguh merasa amat gusar Dia ingin menangkap senjata rahasia itu untuk disambit kembali ke arah nona itu Tapi apa yang kemudian terjadi? Ternyata senjata rahasia yang berhasil ditangkapnya itu adalah segumpal kertas kecil Mengudapatkan gumpalan kertas tersebut, Hoa In Leong semakin tertegun sehingga untuk sesaat lamanya tak mampu berbuat apa-apa Pada waktu itu tah, tiba-tiba Hang Seng membentak dengan suara yang amat nyaring Kenapa cuma berdiri termangu saja? Ayuh dikejar waktu itu Hoa In Leong akan membuka kertas tersebut untuk diperiksa apa isinya Tapi ketika mendengar bentakan itu, hatinya jadi amat tercekat Segera pikirnya, Hang Seng sudah merasakan hal ini Aku, aku harus cepat-cepat kabur dari sini Cepat-cepat gumpalan kertas itu disusupkan ke dalam saku, kemudian ia melompat ke depan dan naik ke atas atap rumah Baru saja badannya lenyap di sudut tembok, tiba-tiba terdengar suara deruan ujung baju tersampok angin menyambar lewat di atas kepalanya dan kabur menuju ke timur Hoa In Leong termenung dan berdiam diri sesaat lamanya di sana Kemudian ia putar badannya kembali dan balik menuju ke arah ruangan semula Setelah melalui suatu pemikiran yang cukup panjang Hoa In Leong dapat mengambil kesimpulan bahwa sikap Wan Hong Giok bukanlah sikap yang sungguh-sungguh Melainkan suatu kesengajaan agar pihak lawan tak curiga Tujuannya tentu saja agar dia cepat-cepat tinggalkan kuil Ching Siung Kuan tersebut Menurut analisanya, sikap gadis itu pasti mengandung arti yang mendalam sekali Mungkin juga Hang Seng sekalian masih memiliki kepandaian lainnya yang sakti dan belum dikeluarkan Maka ia pun menggunakan alasan bahwasannya Yeus Yaulam sudah mampus dan mayatnya terlantar di timur kota untuk mengelabuinya Kendati pun anak muda itu mulai mengerti bahwa Yeus Yaulam belum mati Tapi sebelum bertemu dengan orangnya ia belum juga berlega hati Apalagi menurut anggapannya Kendati Hang Seng sekalian memiliki ilmu silat yang lebih sakti 90% juga mengandalkan keampuhan Hiolo darahnya Maka setelah dipikir pulang pergi akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk memusnahkan Hiolo darah itu Asal benda yang mereka andalkan musnah, berarti pertarungan Andai kata sampai berlangsung, kedua belah pihak terpaksa harus bertarung dengan andalkan kepandaian sejati Cepat nian gerakan tubuhnya, tak lama kemudian ia sudah tiba di depan pintu halaman tersebut Pintu kamar sebelah tengah masih terpentang lebar, Hiolo darah masih ada dalam kamar Tapi seorang imam jubah kuning dengan matu yang jelalatan berdiri di tengah serandi panjang dengan sikat siap siaga penuh Kembali Hoa In Leong memutar otaknya Ia merasa bahwa kekuatan imam jubah kuning itu minim sekali Asal diserang musuh pasti dapat ditaklukan, berarti inilah kesempatan yang terbaik baginya untuk musnahkan Hiolo darah itu Sebab kalau sampai Hang Seng sekalian balik lagi ke sana, dia harus mengeluarkan tenaga yang lebih besar lagi untuk mengalahkannya Sementara pemuda itu sedang mempersiapkan diri untuk membekuk imam jubah kuning itu dengan suatu serangan yang tak terduga Tiba-tiba ia menyaksikan berkelebat lewatnya sesosok bayangan manusia Dengan terkejut ia berpaling, sinar matanya tanggung ditujukan ke arah mana berasalnya bayangan tadi Ternyata orang itu adalah imam setengah bayang yang pernah mencegahnya masuk ke ruang belakang tadi Waktu itu dengan wajah yang amat gelalisasi imam tersebut berpaling ke arahnya sambil menggapet tiada hentinya Aneh, ada urusan apa topi yang ini mencari aku, pikir Hoa In Leong kemudian dengan dai berkerut Walau berpikir begitu, ia maju pula menghampirinya, lalu bertanya lirih setibanya di depan imam tersebut Ada urusan apa topi yang mencari aku, ikutilah pincau jawab imam itu sambil ulapkan tangannya Lalu dengan wajah tegang dan serius, ia putar badan dan berlalu dari situ Pelbagai pertanyaan berkecambuk dalam benak Hoa In Leong Tapi dia pun tidak banyak bertanya, terpaksa diikuti di belakangnya dengan mulut membungkam setelah melewati seram di samping Mereka berbelok ke halaman sebelah kiri Di bawah dinding pekarangan dekat halaman samping terdapat dua buah hiolo tempat pembakaran abu yang besar Dengan metu yang tajam, imam itu celingukan ke sana kemari Dengan cepat imam tersebut menggapet ke arah Hoa In Leong dan menerobos masuk ke dalam hiolo pembakaran tadi Tak terkirakan rasa heran Hoa In Leong menyaksikan tindak tanduk imam itu, tapi dia ikut masuk juga Ternyata di dalam hiolo pembakaran itu terdapat sebuah pintu rahasia yang menghubungkah tempat ruangan dengan ruang bawah tanah Ketika itu imam setengah baya sedang membungkukan badan dan menyingkap sebuah batu persegi yang amat besar Di bawah batu datar itu merupakan sebuah liang goa yang gelap Imam setengah baya itu melompat turun lebih dulu Di sana ia menyulut api dan memasang otor yang ada di atas dinding Hoa In Leong ikut melompat turun Setelah menutup kembali batu datar itu pada tempatnya semula Imam setengah baya itu baru putar badan dan menuruni anak tangga batu Di ujung trap-trapan tersebut merapikan sebuah lorong sempit Bau apek tersiar kemana-mana menimbulkan bau tak sedap yang menusuk penciuman Melihat kesemuanya itu, Hoa In Leong mengerutkan dahinya Diam-diam ia berpikir, mau diajak kemana aku? Heran, kenapa dalam kudil Ching Siung Kuan disediakan lorong bawah tanah yang begini rahasia letaknya Sementara dia masih termenung, tibalah mereka di depan sebuah pintu baja yang tebal dan berat Imam setengah baya itu menekan tombol di atas dinding tersebut kemudian baru berkata Hoa Kong Chu, sobatmu menderita luka yang amat parah Hawa murninya mendapat cedera hebat, ditambah pula racun yang menyerap di tubuhnya sudah menyusup terlampau dalam Belum habis perkataan tersebut diutarakan keluar, Hoa In Leong sudah merasakan hatinya bergetar Baru buru serunya dengan ada amat kelilisah, di mana orangnya kera-a-a-a pintu baja itu terpentang lebar Dan dan imam setengah baya itu pun menyahut, dia berada di sini, ikut silah diri pintu Kong Chu detik itu, Hoa In Leong betul-betul merasa terkejut bercampur girang Girang karena Yeu Siow Lem yang dicari-cari Berhasil ditemukan jejaknya Terkejut karena Yeu Siow Lem menderita keracunan hebat dan hawa murninya menderita cedera hebat Tapi, bagaimanapun jua, ia merasa perjalanannya tidak sia-sia belaka Sebab toh mendatangkan hasil seperti yang diharapkan Dengan jantung berdebar keras, ia mengikuti di belakang imam setengah baya itu masuk ke ruang dalam Ruangan itu adalah sebuah ruangan batu yang lebar dan luas Dalam ruangan terdapat sebuah meja, beberapa buah kursi, sebuah hiolo, sebuah kasur semedi dan dua pintu lain yang berhubungan dengan ruangan lainnya Setelah masuk ke dalam ruangan, imam setengah baya itu belok menuju ke pintu sebelah kanan Hoa In Leong betul-betul merasa amat kelalisah dia memburu maju lebih dulu masuk ke ruangan sebelah kanan Di situ ditemuinya sebuah pembaringan Di atas pembaringan berbaringlah seorang laki-laki berbaju perlente dan bermuka warna hitam pekat Orang itu tak lain adalah Ye U Sio Lam Berdebarlah jantung Hoa In Leong menyaksikan kesemuanya itu Dengan langkah terburu-buru ia berebut maju ke depan, lalu membungkukan badan dan memeriksa keadaan lukanya Untuk sesaat ia sampai melupakan kehadiran dari imam setengah baya itu Suasana diliputi keheningan, selang sesaat kemudian imam setengah baya itu baru maju ke muka sambil menghela nafas panjang A-a-a-ai! Nona baju merah itulah yang menghantar sobatmu kesini Waktu dibawa kemari, keadaannya sudah begini rupa Wan Hang Giokah yang menghantar kemari? Apa yang dia katakan seru Hoa In Leong saya menengadah Pinto tidak menanyakan nama Nona itu, tapi tahu kalau dia berasal dari satu rombongan dengan suku-suku asing tersebut Pada mulanya, lantaran pintu lihat sikapnya dingin dan ketus, tindak tanduknya buas dan kejam Kuanggap dia juga orang jahat A-a-a-ai! Sungguh tak nyana, sungguh tak nyana, rupanya imam ini merasa menyesal sekali dengan perasaannya waktu itu Hingga saking terharunya ia tak mampu melanjutkan kembali kata-katanya Tapi Hoa In Leong tidak berniat untuk mendengarkan pembicaraan tentang sil itu Cepat tukasnya dengan nada berat, tentang soal itu tak usah kau bicarakan Tolong To'o Tiang beritahukan saja kepadaku, apa yang telah dia pesankan waktu itu Sikap Nona tersebut sangat gugut dan tidak tenang Ia pesan kepada Pinto agar di luar pengetahuan suku-suku asing tersebut berusaha untuk menghubungi Kong Chu Kecuali itu tiada pesan apa-apa lagi Kenapa? Apakah Kong Chu juga tak mampu untuk membebaskan racun yang mengeram di tubuh sobatmu ini Orang beribadah memang selalu berhati wulas Meski Ye U Siau Lem bukan sana keluarganya Akan tetapi perhatian serta rasa gelisahnya atas keselamatan pemuda itu sangat mempengaruhi hatinya Terbukti dari wajah serta sikapnya yang amat gelisah Hoa In Leong tidak langsung menjawab Kembali ia membungkukan badannya untuk memeriksa lagi keadaan Luka yang diderita Ye U Siau Lem Kelopak mata pemuda itu juga disingkap dan diperiksa Lalu membuka bibirnya dan memeriksa lidahnya Setelah selesai melakukan pemeriksaan baju bagian dadap pun dibuka Tampaklah sekujur badannya telah berubah jadi hitam pekat Hanya di seputar dadanya terlihat bercak-bercak warna-warni yang amat menyolok pandangan Namun warna hitam itu sudah mulai menembusi kulit berwarna-warni itu Ibut pertama dari Hoa In Leong yakni Chin Wan Hang adalah anak murid dari Kiu Tok Sian Chi yang berada di Lembah Huyang Kok dalam wilayah Biau Perempuan itu sangat menguasai tentang pelbagai ramuan dan obat-obatan Terutama dalam ilmu memunahkan racun Boleh dibilang kepandayan tersebut merupakan kepandayan yang tak terkalahkan di dunia dewasa ini Semenjak kecil Hoa In Leong mengikuti terus ibunya ini Tentu saja terhadap ilmu racun dan ilmu pertabiban amat menguasai Kendati demikian sepanjang hidupnya belum pernah ia jumpai penyakit bercak-bercak warna-warni macam begini Tak heran kalau ia jadi terbelalak kaget setelah menyaksikan kesemuanya itu Imam setengah bayak itu semakin gelisah lagi Teriaknya tertahan Aduh uhmak, digigit oleh makhluk beracun apa ini? Kenapa kulitnya berubah jadi begini tak sedap Dilihat Hoa In Leong sendiri, walaupun di hati kecilnya merasa kaget bercampur terkesiap Namun ia masih sanggup menguasai diri Sesudah berpikir sejenak dia pun bertanya Dapatkah Toh Oti yang sediakan segentong cuka asli? Cuka asli? Kongcu minta cuka buat apa? Tanya imam setengah bayak itu tertegun Tentu saja untuk memunahkan racun yang mengeram di tubuh sahabatku Sekarang tak sempat bagiku untuk memberi penjelasan lebih jauh Bila ada cuka tolong siapkan satu gentong Harus cepat-cepat tuah Kalau cepat rada susah imam setengah bayak itu mengerutkan dahinya Sebab pincau harus mengirim orang untuk membelinya lebih dahulu setelah berhenti sebentar Katanya kembali, konon cuka itu dibuat dari arak Dalam kuil kami terdapat arak air untuk menjamu tamu Apakah harak itu bisa dipakai sebagai penggantinya Hoa In Leong mengangguk? Boleh juga kalau memang tak ada cuka asli Tapi harus ada gula dan harus digarang dengan api Kalau gula ada persediaan dalam kuil Sekarang juga pintu akan mempersiapkannya selesai berkata Dia pun putar badan dan berjalan keluar dari ruangan tersebut Eeeh To'oti yang seru Hoa In Leong kembali Jangan lupa menyiapkan kayu bakar serta setengah gentong air bersih Sebab air itu perlu untuk membersihkan badan imam Setengah bayak itu mengiakan dan buru-buru berlalu dari ruangan bawah tanah Selang sesaat kemudian Arak, gula, kayu bakar dan air sudah diangkut ke dalam ruang bawah tanah Hoa In Leong lantas menggali tanah untuk dipakai sebagai tungku darurat Dan disanalah gentong air disiapkan Setelah harak dari gula dilarutkan menjadi satu Kayu bakar pun disuluti api Setelah semua pekerjaan dibereskan Dari sakunya Hoa In Leong mengeluarkan dua buah botol yang putih seperti susu kambing Dari salah satu botol itu dia mengambil sebiji pil cim hiatuan yang berwarna kuning emas Dan pil pah toksan yang berwarna putih dari botol yang lainnya Separuh bungkus dari obat puyar pah toksan itu ia larutkan pula ke dalam gentong arak Sedang separuh yang lain diminumkan kepada Yeusya Ulem bersama-sama dengan obat cim hiatuan dan air putih Selesai minum obat, baru menelanjangi pemuda itu dan merendamkan tubuhnya ke dalam gentong berisi larutan arak bercampur obat Perlu diterangkan disini Ibu tua dari Hoa In Leong yakni Chen Hujin atau lebih dikenal dengan namanya Chen Wan Hang Merupakan seorang perempuan yang berhati sekokoh baja Ketika Hoa Tian Hang terkena racun jahatan Hue Eto Klian Teratai racun empedu api, dengan semangat yang berkobar dan tidak mengenal putus asa Ia berusaha melakukan percobaan demi percobaan untuk menciptakan obat penawar racun Yang dapat melenyapkan kadar racun jahat tersebut dari tubuh suaminya Pil cim hiatuan, obat pembersih darah, seriapah toksan, bubuk pencabut racun Merupakan diwadi antara setian jenis obat penawar racun yang berbasil diciptakannya pada waktu itu Baik cim hiatuan maupun pah toksan bernama amat sederhana dan tiada sesuatu yang aneh Tapi justru dibalik kesederhanaan nama itu terselitlah suatu daya kemampuan untuk menawarkan racun yang maha dasyat Tak selang setengah perminuman teh kemudian, seluruh hawa hitam Yang menyelimuti sekujur badan Yeu Siawolem telah berhasil dibikin luntur dan mulai menghilang Walau begitu Yeu Siawolem masih berada dalam keadaan tak sadar Lewat beberapa waktu kemudian, kulit muka baru mulai tampak berkerut dan mengalami kejang-kejang Dari sikap serta mimik wajahnya itu dapat diketahui bahwa ia sedang mengalami suatu penderitaan yang luar biasa hebatnya Rada gemetar si Tosu setengah bayak itu menyaksikan penderitaan orang Mula pertama ia masih dapat menahan diri, tapi lama-kelamaan akhirnya tak tahan juga Ia pun menegur, Hoa Kongcu, sobatmu itu tidak apa-apa bukan keadaannya Waktu itu, Hoa Ing Leong sedang menyalurkan bahwa murninya untuk menguruti seputar jalan darah Pek Hwe Ihyat di ubun-ubun Yeu Siawolem dengan telapak tangan kanannya Sementara tangan yang lain menahan tubuh anak muda itu Maka ia cuma gelengkan kepalanya belaka ketika mendengar pertanyaan tersebut Kembali si Tosu setengah bayak itu mengerutkan darinya Aku lihat sobatmu sedang mengalami penderitaan yang cukup hebat Serunya lagi dengan khawatir, jangan-jangan kadar racun di tubuhnya lagi Kambuh melihat kekhawatiran orang, Hoa Ing Leong tersenyum Bukan kumat Penderitaan tersebut dialaminya lantaran racun mulai membuyar dan larut keluar dari badannya Toh Tiang tak usah khawatir, Cing Hiatuan serta patohsan bikinan ibuku sangat manjur dan punya daya kemampuan amat mujarab Racun apa saja dapat dipunahkan secara mudah Memang, sobatku, terluka oleh banyak jenis makhluk beracun Tapi keadaannya sudah tidak membahayakan lagi jiwanya apa kau bilang Jadi-jadi ia dilukai oleh banyak jenis makhluk beracun Seru Tosu setengah tayak itu agak kaget Ya, ini dapat kita ketahui dari kulit dadanya yang berwarna-warni dengan bercak-bercak panca warna Warna-warni itu dihasilkan oleh gigitan khas dari ular beracun, kalajengking beracun, laba-laba beracun, kelabang beracun dan lain jenis makhluk beracun Tapi racun-racun itu sudah ditawarkan semua Keadaannya sudah tidak berbahaya lagi tanpa sadar Tosu setengah bayak itu melirik lagi ke arah Yeusya Olem Tapi apa yang terlihat olehnya? Kali ini, bukan saja sekujir badannya mengejang keras bahkan mulai gemetar keras Keadaan semacam ini tentu saja tak bisa diartikan sebagai keadaan yang tidak berbahaya lagi Maka dia pun jadi setengah percaya setengah tidak Aku lihat penderitaan yang dialami sobatmu itu kian lama kian bertambah hebat katanya kemudian dengan lirih Penderitaan memang tak bisa dihindari Lantaran sari racun sudah menyerang ke dalam hati Sobatku kehilangan daya kesadarannya Jika pertolongan diberikan satu jam lebih terlambat miscaya jiwanya tak ketolongan lagi Sekarang sobatku sudah mendapat pengobatan dari luar maupun dalam Daya kerja obat pun mulai reaksi Hawa racun menyebar keempat penjuru Kesadarannya sedikit demi sedikit akan pulih kembali seperti sedia kalah Lihatlah to'o tiang Bukankah kulit badan sobatku mulai berubah jadi normal kembali betul juga Hawa hitam yang semula menyelimut di tubuh Yeus Yaulem sekarang sudah mulai luntur bahkan selang sesaat Kemudian keadaannya sudah pulih kembali seperti sedia kalah Menyaksikan kesemuanya itu legalah hati si Tosu setengah bayak itu Percayanya dia memang sudah percaya Tapi anehnya ia malah semakin berkerut kening Bibirnya bergetar seperti hendak mengucapkan sesuatu Tapi akhirnya maksud itu dibatalkan jua Melihat itu Hawa in liong tertawa geli Apakah to'o tiang masih khawatir tanyanya kemudian Cepat-cepat Tosu setengah bayak itu menggeleng Oh oh oh, tidak Pinto tidak khawatir Maksud Pinto, ia seperti agak sangsi Tapi akhirnya ujung bajunya digulung juga Sambil memperlihatkan lengan kirinya di hadapan Hawa in liong Dia berkata lebih jauh Lihatlah Hawa Kongcu Bekas gigitan yang tertera di atas lengan pintu ini Gigitan itu adalah bekas gigitan dari seekor kebuang raksasa Yang berwarna bercak-bercak hitam di atas merah 27 orang murid Pinto yang berdiam dalam kuil ini Menjadi korban gigitan yang sama-semua Hawa in liong memeriksa bekas gigitan itu dengan seksama Terlihatlah pada seputar pergelangan tangan Muncul dua bintik warna merah sebesar kacang kedelai yang berdempetan Kulit tubuh yang diseputarnya mencekung ke dalam Bentuknya memang bentuk gigitan ke labang Murkala si anak muda itu Serunya dengan gusar Kenapa? Semua orang penghuni kuil sudah digigit oleh kebuang beracun Tanda tanya yaa Begitulah Sahut tosu setengah bayak itu dengan muka sedih bercampur marah Setelah berhenti sejenak Ia turunkan kembali lengan bajunya Lalu berkata lebih jauh Tiga hari berselang Suku-suku asing itu dengan membawa sobatmu datang kemari Dan memaksa untuk menginap di kuil kami Sebetulnya pintu segan menerima mereka lantaran menyaksikan tingkah pola mereka yang bengis dan buas Aai, siapa tahu orang-orang itu memang buas dan liar Bukan saja mereka memaksa diri untuk menginap dan minta makan di sini Bahkan semua murid yang ada di kuil ini telah mereka kumpulkan Kemudian dari dalam hiolo merah darah itu mereka tangkap seekor kebuang raksasa dan digigitkan pada lengan masing-masing orang Setelah itu mereka pun menitahkan kepada pintu sekalian agar merahasiakan betul-betul jejak mereka semua Katanya jika kami tak menurut perintahnya Mereka pun tak akan memberi obat pemunah kepada kami semua Bila racun keji dari kebuang itu sudah bercampur dengan darah dan waktu mencapai 7x7.49 hari Maka kambuhnya sari racun dalam tubuh kami akan mengakibatkan kematian bagi kami semua Diam-diam Hoan Leong menggertak gigi menahan rasa mendongkolnya Dia berpikir di hati Hati Hang Seng betul-betul sangat busuk dan beracun Padahal mereka toh tahu bahwa Tosu-tosu penghuni Kudil Ching Siung Kuan bukan orang-orang persilatan Tapi mereka gunakan juga care dan tindakan yang begitu buas dan kejam untuk menindah serta memaksa mereka HMMM Aku Hoan bersumpah akan musnahkan hiolo darah milikmu itu rasa benci dan mendongkolnya itu untuk sementara hanya disimpan dalam hati Selain itu dia pun dapat memahami arti serta maksud pembicaraan dari Tosu setengah bayak itu Jelas imam tersebut sedang memohon obat penawar racun bagi anggota-anggota Kudilnya Maka dia pun mengangguk tanda setuju HMMM Orang-orang itu memang kelewat kejam dan bayas sahutnya Tapi kau tak usah khawatir Racun keburang akan segera punah begitu menelan sebutir piucin hiatuan miliku Obat tersebut cukup banyak persediaannya dalam sakuku Toti yang boleh menggunakannya untuk menolong murid-murid Toti yang lega juga Perasaan si Tosu setengah bayak itu sehabis mendengar kesanggupan orang Sebetulnya Pintun memang ada maksud untuk meminta obat Sekarang setelah Kuakcu menyangguti Pintun pun dengan tebakan muka menerima kebaikan Kongcu tersebut selesai berkata Dia lantas menjura dalam-dalam ke arah Hoa In Leong Buru-buru Hoa In Leong goyangkan tangannya terulang kali Jangan begitu Jangan begitu Rasa terima si Toti yang terlampau berlebihan Apalagi jika Toti yang tidak tepat pada waktunya menemukan diriku Selembar jiwa sobatku ini terus lebih banyak terbahaya daripada selama Belum selesai ia berkata Tiba-tiba terdengar Yeus Yaulem menghembuskan nafas panjang seraya mengeluh Oh 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 Sesak amat nafasku dalam pada itu keadaan Yeus Yaulem sudah membaik Hawa hitam yang semula menyelimuti sekujur badannya Kini sudah luntur dan putih kembali seperti sedia kala Hoa In Leong cepat berpaling dengan perasaan kaget Lalu serunya dengan gelisah Bersabarlah sedikit saudara Syaulem Kau keracunan hebat Jika semua bibit racun itu tidak sekalian dibersihkan Banyaklah kesulitan yang akan kau hadapi di kemudian hari Yeus Yaulem membelalakan sepasang matanya lebar-lebar Kemudian sambil menggigit bibir menahan sakit sahutnya agak terbata-bata Oh 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 RUU rupanya saudara In Leong Konon kau kau ditangkap oleh Kiu Im Kau Chu Aku Aku Kejadian yang sesungguhnya akan ku ceritakan nanti saja tukas Hoa In Leong dengan cepat Yang paling penting sekarang adalah membersihkan sisa racun dari dalam tubuhmu Jika saudara Syaulem masih sanggup untuk menyalurkan tenaga dalam Cepatlah atur pernafasan dan bantu untuk mendesak keluar sisa hawa racun yang masih mengeram dalam tubuhmu Syaute akan membantu dari depan tidak menunggu sampai Yeus Yaulem memberikan jawaban Hawa murni lantas disalurkan keluar Dalam waktu singkat segulung aliran hawa murni yang panas sekali menyusup ke dalam tubuh Yeus Yaulem melalui jalan darah Pek Hawe Ihyat di atas ubun-ubun Yeus Yaulem menggerakkan bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu Tapi ketika dilihatnya Hoa In Leong telah menyalurkan hawa murninya dengan serius Maka sesudah agak sangsi sejenak Akhirnya dia pun membungkam, metu dipejamkan dan hawa murni pun dikerahkan untuk bantu mengusir racun dalam tubuhnya Si Tosu setengah baya sendiri mengamati kedua orang pemuda dihadapannya dengan wajah penuh rasa kagum Sebentar ia menengok Hoa In Leong yang sedang menyalurkan tenaga dalamnya Sebentar lagi ia berpaling ke arah Yeus Yaulem yang sedang bersemedi Entah ia sedang merasa berterima kasih lantaran pemberian obat mujarab dari Hoa In Leong Ataukah dia kagum karena dengan usianya yang begitu masih muda Ternyata memiliki tenaga dalam yang amat sempurna Selang sesaat kemudian Kekuatan maupun paras muka Yeus Yaulem telah jauh membaik Warna wajah pun tian lama tian bertambah semu merah Sedang air arak dalam gentong yang dipakai untuk meredam diri Saat itu warnanya sudah berubah jadi bitam pekat Dari sini dapat diketahui betapa lihainya racun yang mengeram di tubuh Yeus Yaulem Tak lama kemudian, semua sisa racun yang masih berada dalam tubuh Yeus Yaulem telah luntur tak berbekas Mereka berdua serentak menghentikan semedinya Yeus Yaulem sendiri pun melancar keluar dari dalam arak Saudara Syaulem ujar Hoa In Leong kemudian sambil tertawa nyaring Kita adalah sesama saudara, aku rasa omong kosong sama sekali tak ada gunanya Tapi kalau toh ingin omong kosong, maka aku harus berterima kasih lebih dulu kepadamu Sebab lantaran aku kau telah lakukan perjalanan jauh hingga mengakibatkan keracunan hebat Yeus Yaulem memang ada maksud menyampaikan rasa terima kasihnya Tertegunlah si anak muda itu sehabis mendengar ucapan tersebut Tapi menyusul kemudiannya terbahak-bahak Haa, 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 haa Bagus, bagus, bagus Jadi kalau begitu, perasaanmu memang jauh lebih tajam lalu dibandingkan dengan perasaanku Hoa In Leong tersenyum Kalau toh saudara Syaulem menyetujui, maka harap engkau keringkan badan dan mengenakan pakaian Dan lebih dahulu Yeus Yaulem tundukkan kepalanya, kontan merah padam selembar wajahnya Cepat cepat ia bersihkan badan dengan air bersih, lalu mengeringkan badan dan mengenakan pakaian Walaupun dalam ruangan bawah tanah cuma ada tiga orang pria belaka Toh bertelanjang bulat adalah suatu pemandangan yang kurang sopan Karenanya meski ia sudah kenakan pakaian, warna merah di wajahnya belum juga luntur Untuk menghilangkan rasa malunya, Yeus Yaulem berpaling ke arah toil setengah baya itu sambil berkata Toh tiang ini adalah, cepat tosu setengah baya itu memberi hormat Pincel bujian, ko ancu dari kuil ini, sahutnya Hoa In Leong yang berada di sampingnya cepat menyambung Tempat ini adalah ruang bawah tanah dari kuil Cinsyo Koan Tahukah saudara Syaulem? Dikalah nyawamu berada di ujung tanduk lantaran racun jahat yang mengeram dalam tubuhmu Mulai kamu, bujian Toh tianglah yang sudah menyelamatkan dirimu mendengar ucapan tersebut Buru-buru Yeus Yaulem menjurak ke arah bujian Toh tiang Rupanya Toh tiang adalah Cinsyo Koan Chu Karena, aku yang muda Yeus Yaulem mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan serta pertolongan yang telah Koan Chu berikan keliru Yeu Kong Chu harus mengetahui dulu duduk persoalan yang sebenarnya tukas bujian Toh tiang seraya goyangkan tangannya berulang kali Pincel hanya melaksanakan permintaan dari Nonawan Hang Giok untuk menyembunyikan Kong Chu di sini Kemudian secara kebetulan ku jumpai pula Hoa Kong Chu Bila berbicara soal budi dan kebaikan Oh, Pinto tidak berani menerima penghargaan tersebut Hoa In Leong tertawa, ia menyambung dari samping Toh tiang, engkau terlalu merendahkan diri Sekalipun hanya menyembunyikan saudara Siolem Tapi bila perbuatanmu tidak kau lakukan dengan berhati-hati Bisa jadi akan mendatangkan bencana yang mengakibatkan kematianmu Bayangkan saja, berapa besarnya pahala yang telah kau berikan kepadanya Cuma, aku rasa soal budi dan kebaikan cuma hiasan bibir yang hanya dibicarakan saja Marilah, kita bercakap-cakap di luar saja bujian Toh tiang tidak dapat berbicara lagi Sedang Yeu Siaulam dengan pelbagai pertanyaan yang memusingkan kepalanya menurut saja atas perkataan sobatnya Mereka pun menuju ke ruang depan Setelah mereka bertiga tiba di luar Yeu Siaulam dengan tidak sabaran lagi segera menanyakan kisah tertangkapnya Hoa In Leong oleh Kiu Im Kau Chu Serta bagaimana caranya hingga dia tahu kalau dirinya sudah kena ditangkap oleh Hang Seng beserta komplotannya Hoa In Leong pun menerangkan satu demi satu hingga akhirnya ia berhasil menyelamatkan jiwanya Selesai bercerita, pemuda itu menambahkan Saudara Siaulam, apakah racun yang bersarang di tubuhmu adalah akibat dari gigitan mahluk beracun yang dipelihara dalam hiolo darahku Yeu Siaulam segera mengangguk Yeu Siaulam benar sahutnya dengan murung bercampur marah Dalam hiolo darah itu, mereka pelihara berpuluh-puluh jenis mahluk beracun yang rata-rata merupakan mahluk paling berbahaya di dunia ini Setiap satu jam sekali mereka gunakan mahluk beracun yang berbeda untuk meniksa aku dan melukai dadaku Mereka paksa aku untuk memberitahukan jejak yang berhubungan dengan kau Sebetulnya ide jahat ini diusulkan oleh si Nona Baju Merah Sungguh tak ku sangka rupanya ia adalah seorang Nona yang punya maksud tertentu Akhirnya dia juga yang telah selamatkan selembar jiwaku tiba-tiba Hoa In Leong bangkit berdiri Harap kalian berdua duduk sejenak di sini akan kumusnahkan lebih dulu hiolo darah yang jahat itu serunya Mula-mula Yeu Siaulam agak tertegun menyusul kemudian cegahnya sambil goyangkan tangannya berulang kali Eh 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 nanti dulu, nanti dulu Jangan terburu nafsu Setelah gagal menyandaki dirimu, aku pikir Hang Seng pasti sudah balik ke ruangannya Dari pembicaraan yang berhasil Siaw Teh Sadap selama ini Dapatku ketahui bahwa mereka miliki serangkaian ilmu hiateng tohon tai hoat Ilmu hiolo darah pembetut sukma yang luar biasa lihainya Sebelum mengambil sesuatu tindakan lebih baik kita rundingkan dulu semasak-masaknya Aku rasa tak perlu dirunding lagi tolak hoa ingileng dengan wajah yang membara Dari sebutan ilmu hiateng tohon tai hoat mereka itu Dapatku ketahui bahwa kepandayan itu lebih mengandalkan keampuhan dari makhluk-makhluk beracun Yang dipelihara dalam hiolo berdarah daripada mengandalkan kekuatan sendiri Bila hiolo darah itu berhasil kupunahkan, miscaya mereka pun tak mampu mencelakai orang lain lagi Nanti dulu kembali lih usia lain mencegah Bukankah tadi kau katakan bahwa nona baju merah itu telah memberi segumpal kertas untukmu Kenapa tidak kau baka dulu isi suratnya sebelum mengambil keputusan lebih jauh Setelah diingatkan kembali, hoa ingileng baru teringat kalau surat yang dilemparkan wanhang giyok kepadanya belum diperiksa Cepat kertas itu dirogoh keluar dari sakunya dan diperiksa isi surat tersebut Maka terbacalah surat itu berbunyi demikian Ditujukan buat loa kong cua ingileng yang terhomet Sejak berpisah di kota lokyang, nasib tak mujur telah menimpa diriku Tak kusah dari diriku telah berjumpa dengan orang-orang dari Mokau Waktu itu lantaran aku dengar dalam pembicaraan mereka bermaksud tidak baik terhadap kong cu Naaka sepanjang jalanku ikuti jejak mereka Aku ingin tahu apa yang hendak mereka lakukan Ai, memang nasib lagi buruk Ternyata karena tindak tanduku yang amat gegabah ini telah diketahui oleh kawanan bajingan itu Akhirnya aku kena ditangkap dan diperkosa oleh si Yau Kha Igi Tubuhku telah tak suci lagi, aku sudah ternoda di tangan orang Selama hidupku kini tak punya muka lagi untuk bertemu dengan kong cu membaca sampai di sini Hoa In Leong tak dapat menahan rasa terkejutnya lagi Ia berseru tertahan, apa? Ia dinodai orang haruslah diketahui Walaupun Hoa In Leong itu romantis dan suka bermain perempuan Tapi dia adalah seorang lelaki yang menitik beratkan pada kesetiaan Lantaran menyelidiki rencana busuk Hang Seng sekalian yang hendak mencelakai jiwanya Wan Hang Giok telah diperkosa orang Bagaimanapun juga peristiwa itu baru terjadi karena persoalannya Maka tak aneh kalau ia menjerit tertahan saking kaget dan terkesiapnya Ye U Siau Lem sendiri juga kaget ketika mendengar seruan kaget itu Sambil melompat bangun segera teriaknya Siapa yang ternoda sesudah ditegur orang Hoa In Leong baru menyadari kesilafannya Cepat surat itu diangsurkan kepada Ye U Siau Lem Nona baju merah itulah yang kemaksudkan sahutnya Kemudian, ia sudah dinodai deh Siau KHIG Laki-laki berdandan sastrawan itu Apakah kau tahu dari isi surat itu? Tanya Ye U Siau Lem tercengang Mari kita membacanya bersama-sama Surat itu tidak diterimanya Tapi ia maju ke muka dan berdiri bersanding di samping Hoa In Leong Bu Jantosu ikut maju pula Mereka pun membaca bersama isi surat selanjutnya Setelah ternoda Sebenarnya aku ingin menghabisi nyawa sendiri Tapi mengingat rencana busuk mereka Menyangkut keselamatan umat persilatan yang ada di dunia ini Dan lagi membayangkan pula kelangsungan hidup dari keluarga ayahmu Maka dengan menahan derita dan siksaan Kulanjutkan hidupku yang terhina ini Kuikuti terus kemanapun mereka pergi Aku ingin menyelidiki rencana busuk mereka lebih jauh Serta berharap dapat bertemu sekali lagi dengan diri Kongcu Tapi yaa, aku tak tahu di manakah Kongcu berada pada saat ini Maka dalam keadaan terpaksa Aku hanya bisa menganjurkan kepada Hang Seng si iblis itu Agar menggunakan siksaan paling keji untuk menyiksa sahabatmu Membaca sampai di sini Yeusyeolem lantas menjadi paham aku duduk Persoalan yang sebenarnya Ia lantas berpikir Ternyata ia memang bermaksud tertentu dengan perbuatannya Aku tak boleh menyalahkan dia Kalau begitu maka dia pun melanjutkan membaca isi surat itu Tetapi, aku yang rendah telah memberi obat pemunah untuk sahabatmu itu Mesti tidak lengkap obat pemunahnya Namun aku rasa cukup untuk mempertahankan jiwanya Setelah membaca surat ini Harap Kongcu segera mencari bujian Kongcu Dia dapat menghantar dirimu untuk bertemu dengan sahabatmu Di bawahnya tak ada tanda tangan Melainkan terdapat lagi sebaris tulisan yang lembut, kecil dan rapat Tulisan itu berbunyi demikian Surat ini kubuat dengan tergesa-gesa Banyak lagi persoalan yang tak dapat kubicarakan di sini Tiga hari kemudian pada kentongan ketiga tengah malam Akanku nantikan kedatangan Kongcu di puncak bukit Yansan Selain akanku serahkan sisa obat penawar yang tak sempat kuberikan Akanku terangkan juga segala sesuatu yang kuketahui Semoga Kongcu bisa datang tepat pada waktunya Jangan lupa Jangan lupa surat itu ditulis secara tergesa-gesa Terutama sekali kata-kata terakhir yang berupa tulisan Jangan lupa itu Bisa diketahui betapa gelisahnya Wan Hang Giok waktu itu Selesai membaca isi surat tersebut Pertama-tama bujian To'o Tiang yang menghela nafas lebih dulu Katanya, begitu dalam perasaan cinta nonawan Begitu pedih perasaan hatinya Mungkin sukar ditemukan keduanya di dunia ini Betapa tidak Setelah ternoda ia rela mengikuti musuhnya Setelah tahu bakal celaka ia mengikuti terus kemana musuhnya pergi Bahkan walaupun dia tahu bahwa Ye U Siau Lem adalah sahabatnya Hoa In Leong Ia rela dirinya dimaki kejam dan telengas asal jejak Hoa In Leong dapat diketahuinya Dan ia melakukan kesemuanya itu hanya berharap bisa bertemu dengan Hoa In Leong Dan menyampaikan semua rahasia yang diketahuinya kepada kekasih hatinya itu Dari sini dapat diketahui betapa dalamnya rasa cintawan Hang Giok terhadap si anak muda itu Terbukti dari isi suratnya yang begitu memilukan hati Untuk sesaat lamanya Hoa In Leong hanya berdiri termangu-mangu Seperti orang bodoh hatinya betul-betul terharu dan sedih Ye U Siau Lem sendiri gelengkan kepalanya berulang kali Katanya dengan hati yang sedih Nonawan terlalu polos pikirannya Coba pandangannya tidak secupat itu Tentu lain pula keadaannya ditepuknya Bahu Hoa In Leong dengan lembut Kemudian menambahkan Saudara In Leong aku lihat Nonawan ada maksud untuk menghabisi nyawa sendiri Tiga hari kemudian Siau T akan temani dirimu pergi ke bukit Yan San Akan kuna sehati dengan sungguh-sungguh Ia ternoda bukan karena kesilapan sendiri Melainkan karena dipaksa orang lain Rasanya ia tak usah malu terhadap nenek moyangnya Menyesali diri sendiri itu tak ada gunanya Ternoda menahan derita Ternoda menahan derita Gumam Hoa In Leong dengan wajah aneh Tanda petik Tiba-tiba ia putar badan dan lari menuju ke pintu luar Cepat Ie U Siau Lem ikut bangkit dan menyusul dari belakangnya Saudara In Leong mau kemana kau teriaknya keras Akanku jagal Siau KHI di bangsat terkutuk itu Sahut Hoa In Leong sambil lari terus ke muka Akanku balaskan dendam sakit hati dari Nonawan Jangan ngacobelo bentak Ie U Siau Lem dengan gelisah Kalau toh seorang perempuan sudah ternoda Sudah semestinya kalau ia tidak menikah lagi dengan pria lain Karena tidak kau tanyakan dulu pendapat dari Nonawan Mana boleh kau lakukan tindakan yang ngawur Hanya menuruti Naksu sendiri Teguran itu ibaratnya guyuran air dingin Sebaskom yang menimpa kepalanya Untuk sesaat Hoa In Leong jadi tertegun dibuatnya Langkah kakinya ikut menjadi lambat Ye U Siau Lem melompat ke muka dan menghadang di hadapannya Katanya lebih jauh dengan lembut Saudara In Leong, aku lebih tua beberapa tahun daripadamu Maukah engkau menuruti perkataanku Hoa In Leong Bukannya seseorang yang tak tahu diri Ia sendiri pun merasa bahwa tindakan seperti itu Tidak pantas dilakukan oleh seorang jago seperti dia Maka dia pun tertawa menyesal A-a-a-a-i Siau T memang sedikit terburu nafsu dan terlalu menuruti emosi ujarnya Kemudian sambil menghela nafas panjang Menyesal tindakan ku tadi telah mencemaskan saudara Siau Lem Ye A-a-a, jika engkau ada nesehat Katakah Allah keluar, Siau T akan mendengarkan dengan seksa mata Usah kau bicarakan tentang kata-kata sopan tukas Ye U Siau Lem dengan tenang Digenggamnya tangan pemuda itu erat-erat Aku hanya berharap agarkah suka berpikir lebih cermat lagi Tahukah kau kenapa Nonawan menahan segala penderitaan dan penghinaannya Setelah mengalami perkosaan Hoa In Leong Termenung sebentar sebelum menjawab Terus terang ku katakan Nonawan merasa tertarik dan jatuh hati kepada ku Dalam pandangannya yang pertama Ia bersedia menanggung semua derita dan penghinaan Tak lain karena soal cinta Ia menghawatirkan keselamatan Siau T Takut Siau T tak tahu keadaan yang sebenarnya Dan kena digarak orang-orang Mokau Ye U Siau Lem mengangguk beberapa kali Nah, itulah dia Jika pihakmu kau tidak memiliki suatu tindakan yang sangat lihai Tidak merencanakan suatu rencana busuk yang besar dan berbahaya Apa gunanya Nonawan bersikap seserius itu? Buat apa bersikeras ingin berjumpa muka denganmu Dan ingin menyampaikan sendiri semua persoalannya kepadamu Lebih-lebih lagi sikapnya yang menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk berkomunikasi denganmu Contohnya ia menyampaikan gumpalan surat tersebut kepadamu pelan-pelan Hoa In Leong mengangguk Lalu bagaimana menurut pendapatmu tanyanya kemudian Siau T sih tidak mempunyai pendapat lain Aku cuma merasa bahwa persoalan ini tak boleh dihadapi secara gegabah Apalagi di dalam suratnya Nonawan telah peringatkan bahwa persoalan ini menyangkut keselamatan umat persilatan Dan keselamatan hidup dari ayahmu Sekeluarga, aku pikir jika Hang Seng dan komplotannya tidak memiliki suatu kekuatan yang bisa diandalkan Belum tentu Nonawan bersedia mempercayai ucapan mereka dengan begitu saja Bila sekarang kau ambil tindakan secara gegabah Kalau sampai menemui mara bahaya, betapa menyesalnya kau dan lagi bukankah tindakanmu itu akan menyianyikan jerih payah serta pengorbanan Nonawan selama ini keadaan Hoa Inliong pada saat ini benar-benar sudah menjadi tenang Sebagai seorang pemuda yang berotak cerdas, setelah mengalami pemikiran yang lebih mendalam Dapat disadari olehnya di mana letak kelihayan dari persoalan itu Masalah semacam ini memang benar-benar tak boleh ditanggapi secara gegabah Agaknya kita baru bisa menyusun rencana lagi sehabis berjumpa dengan Nonawan keluhnya kemudian sambil menghela nafas panjang Itu sih tidak perlu seru ye usia lem lagi, atau paling sedikit Rencana busuk pihak Mokau sedikit banyak sudah kita ketahui lebih dulu tentang soal ini Siao Teh sendiri pun sudah memikirkannya Apalagi ketika diadakan penggalian harta karun di bukit Kiu Cisan Justru Mokau Kau Cu Teng Kwik Siu menderita kekalahan total di tangan ayahku Waktu itu dia pernah sesumbar demikian Barang pusaka milik Seng Sud Pei untuk sementara waktu dititipkan kepada ayahku Sepuluh tahun atau seratus tahun kemudian bila dari Seng Sud Pei muncul orang yang berbakat Barang pusaka itu pasti akan diminta kembali Dan kini urusan telah menyangkut keluargaku Ini berarti mereka pasti sudah merasa bahwa saatnya membalas dendam telah tiba Teng Kwik Kau Cu pasti menganggap kekuatannya sudah mampu untuk melawan ayahku Maka kedatangannya ke timur kali ini bukan saja untuk menuntut Kembali barang pusakanya Tentu dia pun akan membalas pula sakit atas kekalahan yang pernah dideritanya dahulu Yew Syaulem mangut-mangut Yeaa! Yeaa! Aku rasa tentu begitu Karenanya kau lebih-lebih tak boleh menempuh bahaya Hoa Ing Liong tersenyum Selanya, aku tak takut menempuh bahaya Cuma aku merasa tak ada keperluannya untuk menempuh bahaya Kalau kau sudah paham Itu lebih baik lagi Yew Syaulem ikut tertawa pula Mari kita bercokol beberapa waktu lagi di sini Jika Hang Seng tidak berhasil temukan jejakmu Dia pasti akan pergi tinggalkan tempat ini Bu Janto Otiang yang selama ini hanya membungkam terus di samping Tiba-tiba menyela Pinto rasa Karen ini memang paling tepat Biar Pinto yang ke atas untuk melihat keadaan Sekalian akan ku bawakan pula sedikit makanan Untuk Kongcu berdua terima Masih atas perhatian Ko Ancu seru Yew Syaulem sambil berpaling dan tertawa Cepat Bu Janto Otiang goyangkan tangannya kali Ak-ah-ah Tidak terhitung seberapa Tidak terhitung seberapa Kalian tak usah sungkan-sungkan walaupun di luaran dia berkata begini Ternyata kakinya sama sekali tidak beranjak dari tempat semula Menyaksikan kesemuanya itu Hoa In Leong lantas mengerti maksud orang Cepat ia meroboh ke dalam sakunya Dan mengangsurkan sebuah botol porselen ke tangannya Seraya berkata Isi botol porselen ini adalah pil cim hiatuan Siapa? Saja yang keracunan tentu akan sembuh kembali Bila menelan satu butir saja Bawalah pergi botol ini Tau Otiang setelah menerima botol porselen itu Bu Janto Otiang segera memberi hormat Terima kasih atas pemberian Hoa Kong Wah-ah-ah Wah-ah-ah Tadi kan sudah bilang Tak usah pakai segala macam adat dan sanjungan yang kosong Tukas Hoa In Leong sambil tersenyum Silahkan Tau Otiang berlalu Minumkan mereka dengan air putih Bu Janto Otiang ikut tertawa terbahak-bahak Haaa, haaa, haa. Hoa Kong Cu memang pandai sekali bergurau ia ingin mengucapkan terima kasih lagi, tapi ketika teringat sesuatu kata-kata selanjutnya lantas ditelan kembali ke dalam perutnya. Selesai memberi hormat dia pun berlalu dari situ. Ye U Siau Lem dan Hoa In Leong saling berpandangan sekejap. Menanti bayangan tunggung dari Bu Jianto Oti yang sudah lenyap dari pandangan, mereka baru putar badan dan masuk kembali ke dalam. Siapa tahu ketika mereka berdua hampir masuk ke pintu utama, tiba-tiba didengarnya Bu Jianto Oti yang sedang menjerit-jerit seperti orang kalap, kebakaran. Kebakaran jeritan itu bernada kaget, ngeri dan memilukan hati. Tanpa-tanpa terasa Ye U Siau Lem dan Hoa In Leong berdiri berpandangan dengan hati terkesiap salang sesaat kemudian, terdengar Bu Jianto Oti yang berteriak-teriak lagi, Kalian, kalian, betul-betul amat kejam. Ucapan tersebut diulangi sampai beberapa kali. Dari sini dapatlah diketahui bahwa dalam kubil Ching Siu Kuan telah terjadi perubahan besar yang sama sekali di luar dugaan. Hoa In Leong merasakan jantungnya berdebar keras, cepat serunya dengan hati cemas, ayoh jalan. Kita lihat apa yang telah terjadi tidak menanti jawaban dari rekannya lagi, Ia putar badan dan lari keluar, kemudian berkelebat menuju ke pintu masuk ruang bawah tanah. Ye U Siau Lem ikut memburu dari belakang, selang sejenak kemudian mereka sudah berada di luar ruang rahasia tersebut. Apa yang terlihat? Ternyata kubil Ching Siu Kuan telah berubah menjadi puing-puing yang berserakan. Hanya dalam beberapa jam yang amat singkat, kubil Ching Siu Kuan yang begitu mewah tinggal puing-puing yang berserakan di mana-mana. Amukan jago merah masih tampak di sana sini. Ruang tengah yang megah juga masih berada di tengah kobaran api. Jilatan api yang menyala di sana sini mendidihkan pula darah dalam tubuh Ye U Siau Lem serta Hoa In Leong. Mereka rasakan kemarahan yang memuncak sampai ke ubun-ubun. Sesosok bayangan manusia berlarian tiada hentinya di antara jelatan api sambil menjerit-jerit seperti orang kalap. Bayangan itu bukan lain tubuh dari Ching Siu Kuan Chu. Sampai jumpa di video selanjutnya.